Kajian Ilmiah Bismillah, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh 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 Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabinya Muhammad SAW Kita akan melanjutkan pembahasan fikir mu'amalah kita Berikutnya adalah hukum tentang Asyaratul Jazai Yaitu penalti syarat adanya penalti pada sebuah kasus atau kejadian Perlu kita ketahui bahwasannya Syarat yang berupa penalti Yang diberlakukan syarat tersebut dalam akat-akat yang ada di tengah-tengah manusia Selama tidak mengandung kezoliman syarat tersebut dan tidak mengandung riba Maka syarat tersebut adalah syarat yang sah dan dianggap serta wajib syarat tersebut untuk dipenuhi Maka hukum syarat ini adalah boleh Jika telah disepakati maka menjadi wajib Kebolehan ini karenakan untuk menyempurnakan akat di waktunya demikian Dan dengan syarat ini Maka akan didapatkan Tujuan Yaitu kesempurnaan akat di akhir waktu Demikian Dan disini ada fungsi untuk menutup celah Terjadinya kerusakan atau pengabayan terhadap hak sesama hamba Dimana orang-orang yang melakukan akat-akat tersebut Bila tidak diiringi dengan adanya Syarat hukuman atau syarat-syarat yang berkaitan dengan sanksi hukuman Maka terkadang mereka akan bermain-main Tidak serius di dalam pelaksanaan hak Dimana dia telah mengambil Terkadang harta orang lain Dalam akat tersebut Demikian Para muslim rahimani Warahimakumullah Dan ini tentunya dibolehkan selama tidak Mengandung udur syari Atau larangan-larangan syari Dimana udur tersebut Ini bisa menggugurkan kewajibannya Baik para muslim rahimani Warahimakumullah Kembali kita katakan bahwasannya Syarat ini Syarat yang disepakati Dibuat ini Yang dia fungsinya adalah untuk menyempurnakan akat Di waktunya demikian pula untuk menutup celah Terjadinya pelalayan Pengabayan Hak sesama manusia Begitu juga Kerusakan serta kecabalawan Di tengah-tengah manusia Ya tentunya ini Syarat seperti ini Dia kembali kepada Keadilan Dan kelurusan Ya Selama Tidak hilangnya Manfaat Dan tidak Diringi dengan adanya Kemudaratan Demikian para muslim rahimani Warahimakumullah Contoh dari Syarat Berupa denda Atau syarat Berupa sanksi hukuman Yang dibenarkan Adalah Seperti contohnya Ya Seorang pegawai Yang bekerja Di sebuah perusahaan Atau di tempat kerja Yang apabila dia telat Untuk Hadir Atau telat dia Ya Untuk Masuk Bekerja Di waktu yang telah ditetapkan Maka akan dipotong Dari gajinya Dia akan diberikan denda Ya Sekian Ya Di jam pertama Bila dia telat Ya sekian menit Ya Maka akan didenda Sekian Ya Dikurangi dari gajinya Seperti itu Dan ini disepakati Dan syarat seperti ini Para muslim rahimani Warahimakumullah Merupakan syarat yang Yang Dibolehkan Ya Bila terjadi syarat ini Kesepakatan Ya terjadi kesepakatan Antara Ya pemilik perusahaan Ya Dengan Atau pemilik usaha tersebut Dengan para pekerja dan pegawai Maka wajib bagi pegawai tersebut Untuk memberikan Apa namanya Wajib untuk mematuhi dan memenuhi Ya Persyaratan tersebut Seperti itu Selama tidak ada Kedoliman Ya Contoh ya Bentuk kedoliman adalah Dipotong setengah dari gaji Padahal cuma Satu jam saja Dalam satu hari Dia Ya Terlambat Maka yang seperti ini Tidak tepat Ya ini bentuk kedoliman Ya Tidak sesuai dengan kompensasi Dari Kerugian yang Dialami oleh Perusahaan Ketika Tidak hadir Contohnya Satu jam Atau telat satu jam Lantas dipotong Setengah dari Gajinya Maka ini tidak tepat Demikian Para muslim Rahimah Jadi Syarat-syarat Ya Sangsi hukuman ini Ya Maka ini Dibenarkan Selama Dia Tidak Ya Tidak mengandung Kedoliman Dan tidak mengandung Riba Demikian Bagaimana Contoh bentuk Riba Ya adanya syarat Sangsi hukuman Berupa Riba Yaitu Adanya Sangsi hukuman Berupa harta Tatkala Terjadinya Hutang-piutang Contohnya adalah Ya Disepakati Disepakati Adanya Denda Sejumlah uang Ya Ketika telat Membayar SPP Ya Baik itu Contohnya adalah Pelajar Tingkat Sekolah Menengah Ya Baik itu Sekolah tinggi Ya Sekolah Tinggi Apa Menengah Ya menengah Kebawah Seperti contohnya Menengah atas Menengah pertama SD Bahkan terus kebawah Atau mungkin Sekolah tinggi Yang jelas Adanya Denda keterlambatan Ketika membayar SPP Ya Maka syarat Sangsi hukuman Berupa harta Seperti ini Para musim rahimah Ini mengandung riba Mengapa? Karena tentunya Ya Pembayaran SPP Itu ada limit Waktunya Ya Limit waktunya Yang apabila Limit ini dilewati Maka menjadi hutang Ya Menjadi hutang Namun Bila tidak menjadi hutang Maka tidak Tidak menjadi riba Denda tersebut Contohnya adalah Belum menjadi hutang Terkala biasanya Contoh Seorang pelajar Yang dia Contohnya di awal bulan Yang dia seharusnya Membayar Ya Dari tanggal 1 Katakan sampai tanggal 10 Tanggal 1 Sampai tanggal 10 Ya Ini Kewajiban dia membayar Namun Bila lewat tanggal 10 Maka dia Didenda Apakah denda seperti ini Para musim rahimah Ini terhitung Denda Riba Bila dendanya berupa Uang Contohnya Maka Saya condong Ini belum menjadi Riba Tapi bisa jadi Menjadi kezoliman Ya Kenapa tidak menjadi riba Dikarenakan Belum terhutang Karena belum akhir bulan Mengapa? Karena sesungguhnya Ya akan menjadi hutang Bagi sang pelajar tersebut Siswa tersebut Atau mahasiswa Ya Ketika dia Telat membayar Sampai limit Akhir Yaitu Akhir bulan Dan itu ketika menjadi Dan baginya Ketika itu Dia terhutang Untuk Membayar Membayar Uang Jasa pendidikan Jasa pendidikan Ya Di tempat belajarnya tersebut Karena sudah berlalu Satu bulan Dan ketika itu Dia harus membayar Ya Dengan sejumlah tertentu Lalu dikenakan setelah itu Dendanya Ya Maka Denda seperti ini Ya Ini terhitung Ribah Mengapa? Karena sudah menjadi Hutang Wallahu ta'ala alam Namun apabila Ya Belum Ya belum menjadi hutang Maka tidak menjadi ribah Demikian Oleh karenanya Ya Sebaiknya Ya sekolah-sekolah Lebih-lebih ada sekolah Islam Baik itu sekolah mungkin Ya tadi menengah Ke bawah terus Kemudian atau Sekolah tinggi Sebaiknya tidak Memperlakukan Denda Ya Keterlambatan ketika Membayar SPP Yaitu telat Bayar SPP Sebaiknya tidak Melakukan Denda Denda berupa uang Ya Yang sangat mungkin Diberlakukan adalah Ya Dalam jangka waktu Satu atau dua bulan Kita katakan Ya ini silahkan Mungkin dibicarakan Oleh Para pengurus sekolah tersebut Ya Untuk menetapkan Bila Ya Siswa tersebut Tidak membayar Dalam jangka waktu Tertentu Yang telah menjadi Hutang tentunya Sebaiknya dihilangkan Denda Ya Denda Berupa uang Atas Keterlambatan bayar SPP Namun yang bisa Diberlakukan adalah Dengan Menghentikan Hak Keikut Sertaan Sebagai Peserta didi Demikian Nah ini yang bisa Diberlakukan Ya Seperti itu Terlebih dahulu mungkin Diberikan surat peringatan Agar dia teringat Agar dia ingat bahwasannya Dia memiliki hutang Seperti itu Ya Satu bulan belum membayar Diberi peringatan Masuk bulan berikutnya Sudah Ya Diberikan surat peringatan yang kedua Ketiga Maka ini Ya Sembari diberi ancaman Akan dihentikan Keberhakannya Untuk Menjadi peserta didi Di lembaga pendidikan Seperti itu Ya Ini sebagai solusi Demikian Jadi Tidak selamanya Syarat-syarat Sangsi hukuman Yang disepakati itu Selamanya Dia Dibolehkan Akan tetapi Harus Mengikuti Kaedah Ya Kaedah-kaedah Keadilan Ya Kelurusan Ya Demikian Dimana Tidak ada Ketuliman Dan tidak ada Pelanggaran syariat Yang lainnya Demikian para muslim Rahimani Warahimakumullah Kita akan Lanjutkan Pembahasan berikutnya Ya Hukum Bermu'amalah Dalam urusan dunia Tentunya Ya Itu dengan Orang-orang kafir Maka Kita akan Jelaskan Ya Hukum asal Bermu'amalah Berinteraksi Dalam urusan Harta Dengan Dengan orang-orang kafir Ya Seperti Dalam Urusan Serah terima Ya Hibah Pemberian Ya Begitu juga Contohnya Akat-akat Tabarru'at tadi Tabarru'at Seperti Hibah Pemberian Ya Sodaqah Juga ini Dibolehkan Kepada Orang kafir Begitu juga Contohnya Akat-akat Yang terkait Dengan Akat Mu'awadah Yaitu Adanya Pemberian Imbalan Atas Akat Yang disepakati Itu Ya Seperti Contohnya Pertanian Ya Ya Muzara'ah Yaitu Akat Sewalahan Atau Akat Penanaman Ya Begitu juga Akat Perniagaan Begitu juga Akat Ya Pembuatan Minta Buatkan Ya Bangunan Atau yang lainnya Ya Maka Ini Dibolehkan Ya Tentunya Selama Tidak Bertentangan Dengan Ya Hukum-hukum Syari'i Tidak bertentangan Dengan Hukum-hukum Syari'i Seperti Adanya Ya Riba Adanya Ghoror Ya Adanya Kecurangan Dan Ada Hal-hal Yang Lainnya Yang Bertentangan Ya Dengan Hukum Syari'i Demikian Para muslim Rahimah Begitu juga Ya Boleh Ya Berjual beli Antara Orang kafir Dengan orang muslim Dan sebaliknya Orang muslim Dengan orang kafir Ya Selama Barang-barang Ya Barang-barang Itu Adalah Barang-barang Yang Boleh Untuk Diberjual Belikan Seperti Itu Ya Ini Lebih Mengkerucut Permasalahannya Ya Kalau dari Secara umum Wa'amalah Dibolehkan Baik Warang muslim Rahimah Ini Warahimah Kumullah Ada Beberapa Dalil Dalam Masalah Ini Contohnya Adalah Dalil Yang Disebutkan Oleh Imam Bukhari Dalam Kitab Sahihnya Dan yang Lainnya Dimana Aisyah Radiyallahu Anha Aisyah Radiyallahu Anha Yang Mengkabarkan Bahasanya Karena Nabi Sallallahu A'lam Ishtara Ta'aman Min Yahudiyin Ila Ajalin Farohanahu Warohanahu Dir'ahu Warohana Dir'an Lahu Kemudian Aisyah Radiyallahu Anha Mengatakan Bahasanya Dahulu Nabi Sallallahu Anha Itu Pernah Membeli Makanan Bahan Makanan Untuk Keluarga Beliau Itu Dengan Cara Terhutang Kepada Orang Seorang Yahudi Lalu Beliau Menggadaikan Baju Perang Beliau Yang terbuat Dari besi Min Hadidin Yang terbuat Dari besi Demikian Dalam Beberapa Hadis Ini disebutkan Dalam Beberapa Bentuk Redaksinya Demikian Lihat Dimana Nabi Sallallahu Sallam Ini Berjual Beli Bahkan Beliau Membeli Dari Seorang Yahudi Demikian Bahkan Sebahagian Sahabat Juga Bahkan Di zaman Nabi Sallallahu Sallam Itu Berlaku Mempekerjakan Orang-orang Yahudi Di Khaybar Mempekerjakan Orang-orang Yahudi Di Khaybar Di sana Ada Lahan-lahan Pertanian Perkebunan Kurma Dan Mereka Ini Sebagai Pekerjanya Dan Diberi Gaji Demikian Atau Diberi Upah Seperti Itu Ini Dalil Yang kedua Terkait Dengan Jual Beli Begitu Juga Dalam Mu'amalah Muzaroah Yaitu Akad Sewolahan Atau Akad Apa Namanya Akad Sewolahan Atau Akad Dimana Ada Penanaman Nanti Ada Upah Di sana Atau Nanti Ada Berbagi Keuntungan Dari Penanaman Lahan Dari Hasil Panen Begitu Juga Nabi Sallallahu Sallam Itu Pernah Menerima Hadiah Berupa Makanan Dari Seorang Wanita Yahudi Sampai Sampai Ternyata Makanan Tersebut Yaitu Berupa Seekor Kambing Yang Telah Dimasak Dihidangkan Kepada Nabi Sallam Dan Para Sahabatnya Ternyata Di 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 Makanan Tersebut Ya Dibubuhkan Racun Rasulullah Tidak Mengetahuinya Dan Rasulullah Memakannya Menerimanya Dan Memakannya Demikian Nah Disini Menunjukkan Bahwasannya Bermu'amalah Dengan orang-orang Kafir Ini adalah Boleh Demikian Bahkan Orang Yahudi Itu musuh 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 Dan Nabi Sallam Ternyata Bermu'amalah Dengan Mereka Yaitu Berinteraksi Dengan Orang-orang Kafir Dalam Urusan Harta Demikian Para muslim Rahimani Warahimakum Hadis Yang Lain Itu Ada Hadis Dari Abdurrahman Bin Abi Bakar Ya Mengatakan Kunna Ma'an Nabi Sallallahu Alaih Sallam Summa Ja' Rajulun Mushrikun Mush'anun Tawilun Bigana Min Yasukuhah Fakaran Nabi Dari Abdurrahman Bin Abi Bakar Radiyallahu Anhumah Semoga Meridai Keduanya Yang Mengatakan Dahulu Kami Bersama Dengan Nabi Sallallahu Sallam Lalu Datang Seorang Laki-laki Mushrik Ya Yang Agak Tinggi Poser Tubuhnya Yang Dia Membawa Kambing Yang Digiring Lalu Nabi Sallallahu Alaih Sallam Bersabda Kepadanya Bayan Am Atiyatan Ini mau dijual Atau mau diberi Ya Diberi Dijual Atau mau dikasih Begitu ya Diberi Kala Maka Orang tersebut Orang musyid tersebut Mengatakan Tidak Ini mau dijual Bahkan ini mau dijual Demikian Maka Maka Nabi Sallallahu Sallam Membeli Satu ekor Kambing Darinya Demikian Hadis Riwayat Bukhari Muslim Baik Orang muslim Rahimani Warahmat Ya Dibolehkan Jadi Siapa saja yang mengharamkan Ya Bentuk Berdagang Dengan orang kafir Lantas Mengkaitkan ini Dengan Walak Dan barok Ya Itu salah satu Bentuk Pembahasan Dalam Masalah Akhidah Itu Bentuk Walak Loyal Ya Begitu juga Barok Berlepas diri Ya Dikaitkan Jual beli Ini dengan apa Walak Dan barok Ini bentuk Loyalitas Kalau berjual beli Dengan orang kafir Ini maka Bentuk Loyalitas Kepada orang kafir Maka kita katakan Tidak demikian Tidak mesti Tidak mesti Ya Tidak mesti Ya Mengapa Seolah-olah Orang ini Tidak melihat kepada Sejarah Ya Nabi SAW Tidak melihat kepada Kehidupan Nabi SAW Dimana beliau ini Ya berinteraksi Dalam urusan harta Dengan orang-orang kafir Demikian Barang Masin Rahimani Warahimakumullah Ya Tentunya Barang Masin Rahimani Warahimakumullah Bila kita mendapatkan Ini tentunya Yang afdol Yang lebih utama Yang lebih baik Ketika kita mendapatkan Contohnya Ada orang muslim Dengan orang kafir Ada orang muslim Ada orang kafir Yang dia ternyata Menjual Bahan-bahan Atau barang-barang Yang kita butuhkan Yang keduanya Sama-sama memiliki Barang yang kita butuhkan Tersebut Maka Hendaknya Hendaknya Ini sebagai bentuk Keafdolan Sebagai bentuk Tuntutan Ya Anjuran Tidak ada kaitan Dengan apa Dengan bentuk Ya loyalitas Ya Tapi ini sebagai bentuk Anjuran Maka handaknya Seorang muslim Dia membeli Dari saudaranya Barang-barang Yang dibutuhkannya Yang dengan cara Seperti itu Dia telah menolong Saudaranya Dimana Saudaranya tersebut Akan mendapatkan Keuntungan Dari barang yang dijualnya Jadi mendapatkan Sekaligus mendapatkan Modal kembali Untuk perputaran Ya Bisnisnya Usahanya Jual belinya Dengan seperti itu Dia akan terus Mendapatkan apa Keuntungan Ya Demikian Para muslim Maka Saya motivasi Diri saya sendiri Demikian Saudara seiman Yang mendengarkan Kajian ini Ya Mari kita Ya Budayakan Dan berdayakan Ya Pedagang-pedagang Kecil Dari umat islam Ya Agar mereka Bisa Mengais rezeki mereka Dengan cara yang halal Melanjutkan Ya Melanjutkan Kehidupan mereka Walaupun kehidupan itu Datang dari Allah Tapi ini sebab Ya Usaha yang mereka lakukan Yang halal yang mereka lakukan Maka bantu Kita bantu mereka Ya Kita bantu mereka Untuk melangsungkan Ya Melangsungkan kehidupan Dengan membantu Pedagang-pedagang Muslim Lebih-lebih Pedagang Muslim Pedagang kecil Dari kalangan pemuslimin Walaupun mungkin Terasa lebih mahal Tapi sedikit Saya lihat ini Ya Kenapa umat islam Ya Dikarenakan mungkin Harga yang Hanya selisih 500 rupiah 1000 rupiah Ya Dia meninggalkan Pedagang kecil Yang itu saudaranya Berpindah contohnya Kepada Pedagang besar Sementara kafir Hanya selisih mungkin Seribu Atau Dua ribu Atau Lebih rendah lagi Seperti contohnya Selisih 500 rupiah Maka Bila kita membeli Dari seorang Muslim Pedagang Muslim Yang dengan itu Dia mendapatkan Modal Sekaligus Keuntungan Modalnya Dia akan putar Kembali Untuk bisnis berikutnya Di hari berikutnya Keuntungan itu Untuk kebutuhannya Saat itu Hari itu Apakah untuk Makannya Untuk biaya pendidikan Anaknya Untuk nafkah Keluarganya Untuk mungkin Orang yang sakit Di antara keluarga Yang ditanggungnya Demikian Bukankah kita suka Bukankah kita suka Ya Kita terpenuhi Kebutuhan kita Ya Demikian Maka Jadikan ini Kesukaan ini Ada pada diri kita Ya Agar mereka Saudara-saudara kita Juga mendapatkan Mendapatkan Ya Kecukupan Dengan cara apa Kita membantu mereka Dengan membeli Ya Barang-barang Yang kita butuhkan Dari Saudara kita Sesama Muslim Lebih-lebih Pedagang kecil Demikian Ya Perhatikan Sabda Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Wallahu Fi Awnil Abdi Ma Kanal Abdu Fi Awni Akhi Hadis Surat Muslim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Dalam kondisi Menolong Seorang Hamba Selama Hamba Tersebut Menolong Saudaranya Demikian Para Muslim Rahimah Ini Kita tolong Saudara kita Tapi ingat Ini Keafdolan Ini Anjuran Ini Motivasi Dari syariat Agama kita Tapi Tidaklah Berkaitan Dengan Walak Yaitu Loyalitas Tapi Tentunya Bukan berarti Sama sekali Tidak berkaitan Dengan Loyalitas Tentunya Akan Bermasalah Kalau seandainya Seorang Muslim Dia hanya Membeli Barang-barang Yang dibutuhkannya Itu dari Orang Kafir Sementara Didapatkan Orang-orang Muslim Toko-toko Kedai Warung Orang Muslim Komuslim Itu menjual Juga Barang Yang dibutuhkannya Bahkan Dengan Harga Yang sama Bahkan Mungkin Dengan Harga Yang lebih Murah Bahkan Dekat Rumahnya Tapi Dia memilih Pedagang-pedagang Kafir Membeli Di tuku-tuku Mereka Tempat Jualan Mereka Nah Ini yang Masalah Kita katakan Tapi Apakah Kita bisa Menebak Setiap Muslim Ketika Dia membeli Satu Barang Di tempat Orang Kafir Lantas Orang Ini Ada Masalah Pada Loyalitasnya Kepada Orang Islam Maka Kita katakan Ya Tidak Demikian Tidak Mesti Seperti Itu Baik Kita Ini Motivasi Dari Kita Saya Motivasi Diri Saya Sendiri Begitu Juga Saya Motivasi Saudara Saudara Saya Yang Mendengar Kerajaan Ini Maka Mari Kita Hidupkan Perekonomian Kita Gerakkan Perputaran Perekonomian Kau Muslimin Ya Dengan Membantu Para Ya Para Pedagang Pedagang Kau Muslimin Untuk Membeli Barang Barang Yang Kita Butuhkan Dari Mereka Lebih Pedagang Kecil Lebih Pedagang Kecil Demikian Walaupun Kita Dapatkan Para Muslim Rahimani Warham Allah Ternyata Ya Ternyata Harganya Itu Lebih Mahal Ternyata Harganya Lebih Mahal Baik Para Muslim Rahimani Warham Allah Insya Allah Bila Kita Berniat Untuk Membantu Mereka Allah Membantu Kita Sungguh Kita Senang Untuk Dibantu Bahkan Yang Bantu Allah Kita Sangat Senang Maka Bantulah Saudara Kita Demikian Para Muslim Rahimani War Rahimakum Allah Ini Ini Yang Mestinya Seharusnya Selayaknya Dilakukan oleh Seorang Muslim Demikian Coba Kita Bantu Saudara-saudara Kita Toko Warung Kedai Yang Menjual Barang-barang Yang kita Butuhkan Maka Beli Dari Mereka Walaupun Mungkin Lebih Mahal Sedikit Yang Paling Tidak Kita Katakan Kalau Seandainya Kita Keluar Rumah Ini Sebagai Bentuk Pertimbangan Kita Keluar Rumah Dengan Jarak Yang Lebih Jauh Tentunya Bukankah Ada Biaya Yang Kita Keluarkan Ketika Kita Keluar Rumah Tersebut Seperti Contohnya Biaya Bahan Bakar Dari Kendaraan Yang Kita Gunakan Bukankah Ada Juga Biaya Operasional Tersebut Hanya Saja Kita Tidak Merasakannya Jangan Jangan Biaya Tersebut Senilai Dengan Apa Atau Bahkan Lebih Dengan Selisih Dari Harga Yang Kita Mungkin Akan Kita Dapatkan Di Toko Yang Lain Demikian Bantu Orang Sekitar Kita Ini Bantu Orang Sekitar Kita Ini Untuk Apa Orang Orang Muslim Sekitar Kita Untuk Mereka Bisa Mendapatkan Kebaikan Dari Kita Pada Bisnis Mereka Pada Usaha Mereka Dengan Cara Membeli Dari Mereka Demikian Para Muslim Rahimani Wahamakum Berikutnya Para Muslim Rahimani Wahamakum Allah Apa Hukum Dia Bekerja Pada Tempat Tempat Kerja Yang Diharamkan Para Muslim Rahimani Warahimakum Allah Apa Contohnya Seperti Contohnya Tempat-tempat Yang diharamkan Tersebut Apa Seperti Contohnya Tempat Ya Transaksi Ribawi Transaksi Transaksi Ribawi Seperti Perbankan Ya Perbankan Perbankan Ya Begitu Juga Barangkali Tempat-tempat Peminjaman Ya Hutang-piutang Pegadaian Yang Semuanya Berbasis Riba Maka Ini Termasuk Apa Tempat Yang Diharamkan Begitu Juga Contohnya Seperti Perusahaan-perusahaan Yang haram Bekerja Di sana Seperti Perusahaan Rokok Ya Atau Tempat-tempat Dimana Ya Di sana Memang Menyuguhkan Perkara-perkara Yang haram Menjual Perkara Yang haram Seperti Contohnya Ya Menjual Minuman Keras Atau Bukan Minuman Keras Tapi Menyuguhkan Musik-musik Musik-musik Demikian Atau Mungkin Ya Ada Wanita Yang Ditawarkan Untuk Bisa Dilihat Para muslim Rahimani Warhamdulillah Dan seterusnya Atau tempat-tempat Makanan Jual makanan Tapi dia Mengandung Yang haram Ya Sesuatu yang haram Yang Yang dijual Di Tempat makanan Tersebut Tentunya yang seperti ini Para muslim Rahimani Warhamdulillah Tidak layak Ya Seorang muslim Mumin Ya Dia bekerja di tempat Seperti ini Demikian Ya Tidak layak Seorang mu'min Maka Dia itu baik Ya Dengan keimanannya Maka Dia itu menjadi baik Dan Tentunya Dia juga akan memilih Sesuatu yang baik Untuk dirinya Yang tidak akan menudai Keimanannya Demikian Karena Bila dia Berinteraksi Dengan Ya Penghasilan-penghasilan Yang haram Seperti ini Para muslim Rahimani Wuhmukumullah Maka Ini akan Menurunkan Keimanannya Mengurangi Keimanannya Ya Ini sebagai bentuk Kemahasihatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Para ulama Ketika memberikan Berkata Ya mereka berkata Ketika memberikan Definisi Tentang iman itu Iman itu Adalah Iman itu Yang bertambah Dengan ketahatan Dan berkurang Dengan kemaksiatan Bekerja di tempat Tempat yang Diharamkan Seperti ini Yang kita sebutkan ini Maka ini akan Mengurangi keimanannya Demikian Sebaliknya Dia bekerja Dengan usaha Yang halal Yang tidak bertentangan Dengan Ya syariat Hukum Hukum syariat Ini merupakan Bentuk ibadah Kepada Allah Ini sudah kita sebutkan Ya Sudah kita sebutkan Demikian Ibadah kepada Allah Dia dapatkan pahala Bahkan Keluarannya dia itu Ketika mencari Nafkah itu Itu terhitung Dia Fisabilillah Demikian Para muslim Rahimani Warahimakumullah Ya Maka Bila anda seorang Mumin muslim Ya Anda adalah seorang Yang baik Dengan keimanan Yang ada pada diri anda Ya Oleh karenanya Selayaknya Bagi seorang Mumin Dia menjaga Kebaikan yang ada Pada dirinya Ya Dan jangan Dia Mengurangi Sesuatu Yang dengannya Menjadi baik dirinya Apa itu imannya Dengan kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dengan mengambil Ya Berusaha Mengusahakan Harta-harta yang haram Ya Yang sudah kita sebutkan Bahwasannya Ya Nabi SAW bersabda Setiap daging Yang tumbuh Dari Harta haram Maka neraka itu Lebih layak Baginya Demikian Ya Bahkan ini akan membuat Doa-doanya Tidak akan makbul Demikian Para muslim Rahimani Warahimakumullah Dan ancaman-ancaman Yang lainnya Ya Ancaman yang lainnya Ya Bila seorang Mumin pun Tak peduli Dia Ya Dengan hal Seperti ini Yang penting Dia bisa Makan Katanya Ya Apalagi dia punya Muto Seperti yang kita Pernah sebutkan Ya Yang haram Seja susah Apalagi yang halal Ini Muto dari Syaiton Dan orang muslim Yang seperti ini Bisa jadi Kesetanan Kesetanan Seperti itu Maka Kalau demikian Berarti Inilah zaman Yang disabdakan Oleh Nabi SAW Layak Tiyan Akan Sesungguhnya Kata Nabi SAW Benar-benar Akan datang Ya Zamanun Sebuah zaman Ya Akan datang Kepada kalian Ya Layak Tiyan Nakum Layak Tiyan Alannasi Zamanun Benar-benar Sungguh akan Benar-benar Datang Kepada manusia ini Satu zaman Dia tidak peduli Seseorang itu Tidak peduli Dengan apa Dengan cara apa Dia mengambil harta Dengan cara apa Dia mengambil Harta Apakah dari Cara yang halal Atau dari Jalan yang haram Seorang mu'min Semestinya Imannya Kebaikan yang ada Pada dirinya Ini Menghantarkan Dia Untuk berusaha Mengais Rezeki Dengan cara Yang halal Demikian Para muslim Rahimani Warahmatullahi Lebih-lebih Ya Pengaruh juga Bagi ibadahnya Dikhawatirkan Ini akan berpengaruh Bagi ibadahnya Paling tidak Ini akan mengurangi Ibadahnya Inna Allah Tayyibun Layakbalu Ila Tayyiban Sesungguhnya Allah itu Maha baik Dan tidak akan Menerima kecuali yang baik Demikian Para muslim Rahimani Warahmatullahi Dan sesungguhnya Apa yang di sisi Allah Itu tidaklah bisa Dituntut Diambil dengan Cara yang Haram Dengan bermaksid Kepada Allah Tidak Tidak Kalau Seandinya Seseorang itu Menganggap bahwasannya Bisa Yang pentingkan dapat Apa Yang pentingkan dapat Dapat Rizki Ya Kalau Allah Sementara kasih Rizki Berarti kan sudah Diridai Maka kita katakan Ya Tidak mesti ketika Allah Subhanahu Memberikan Rizki Kepada Seseorang Yang dia Mengusahakan Dengan cara Yang haram Itu Allah Bentuk Allah Ridho Kepada dia Tidak Tidak Menghalalkan Jual beli Dan mengharamkan Riba Lantas Apakah Menjadi Sah Dan menjadi Halal Itu Riba Tidak Kalau seseorang Bekerja Di sebuah Tempat Yang Memperlakukan Praktek Riba Di tempat tersebut Lalu dia Mendapatkan Rizki Lantas Dia katakan Dengan izin Allah Saya dapat Rizki Dengan cara Riba Seperti ini Apakah Jadi halal Saya katakan Tentu Tidak Ya Tetap Haram Karena Tidak Ada Kaitan Keridoan Ketika Allah Memberikan Rizki Kepada Seorang Karena Itu Takdir Sementara Takdir Itu Tidaklah Berkaitan Dengan Ridho Atau Tidak Ridho Allah Takdirkan Tetapkan Iblis Itu Menjadi Kafir Dan Dia Memilih Atas Kekafiran Tersebut Apakah Allah Ridho Dengan Iblis Bagaimana Bisa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ridho Dengan Iblis Dan Dengan Kekafiran Iblis Lalu Allah Menggolongkannya Termasuk Orang Kafir Nah Nanti Kelak Akan Masuk Dalam Meraka Dan Disiksa Bagaimana Bisa Allah Ridho Demikian Ini pola Pikir Yang Keliru Para Muslim Rahim 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 Demikian Seperti itu Baik Para Muslim Rahim Nah Sudah kita Pernah Sebutkan Bahwasanya Sebab Keberkahan Adalah Mengusahakan Pintu Pintu Rezki Yang Halal Itu Sebab Keberkahan Jadi Rezki Yang Halal Itu Merupakan Bisa Mendatangkan Atau Membuka Pintu Keberkahan Demikian Sebaliknya Pintu Pintu Keharoman Atau Berinteraksi Dengan Keharoman Maka Ini Merupakan Sebab Tercabutnya Barokah Hilangnya Barokah Keberkahan Demikian Barang Bismillahirrahmanirrahim Warah Allah Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Surah Atalak Ayat 2 Dan 3 Dan ini Pernah kita Sebutkan A'udzubillah Ibn As-Syaitan Ar-rajim Wa Mayatakillaha Yaja'allahu Makhraja Wa Yerzuqahum Min Haythu La Yahtasib Wa Mayatawakal Ala Allah Fahu Hasbuh Innallaha Baligu Amrih Kada Ja'allahu Likul Lisyayun Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah Allah jadikan untungnya jalan keluar Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak diduga Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah Sembari berusaha Maka Allah itu akan mencukupinya Sesungguhnya Allah akan menyampaikan urusannya Sungguh Allah menjadikan ketetapan bagi segala sesuatu Dan Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah Ayat 2 A'udzubillahiminasyaitonirrajim Wata'awanu Alal birri Wataqaw Wala ta'awanu Alal ismi Wal'uduan Wataqullah Innallaha Shadidul Iqab Salinglah kalian tolong menolong Di atas kebajikan dan taqwa Dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan Permusuhan Bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Benar-benar Kerasiksanya Semoga Allah S.W.T. menjaga kita Dari perkara-perkara yang haram Semoga Allah S.W.T. menjaga kita dari siksa Siksanya Para musim rahimah Ini wa'anakumullah Kita cukupkan untuk materi Kita pada Pertemuan hari ini Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab Ada pertanyaan Ustadz orang tua saya Meminjam uang kepada saya sebesar 15 juta rupiah Bukan untuk keperluan mendesak Kesokan harinya Orang tua saya berniat mau menjual emasnya Totalnya dihargai Dengan harga pasar sekitar 16 juta 16,8 juta rupiah 16 juta sekian Namun setelah orang tua saya berpikir Beliau lebih memilih menjual emasnya kepada saya Beliau meminta agar harga emasnya Dihargai 15 juta rupiah saja Agar langsung menutupi hutang Kedua orang tua tersebut yang berjumlah 15 juta Karena orang tua saya yang meminta hal tersebut Akhirnya saya ambil emas Dengan menganggap hutang orang tua saya lunas Apakah hal seperti itu dibolehkan Ustadz? Baik para musim rahimah ini Warahmatullahi wabarakatuh Berhutang uang Dibayar dengan Emas Dan tidak ada kesepakatan untuk Membayar dengan emas sebelumnya Namun akhirnya Ini di akhirnya dibayar dengan emas Dan dianggap selesai Hutang tersebut Baik, apakah seperti ini dibolehkan? Maka saya condong bahwasannya Dibolehkan Ya Saya condong kepada dibolehkan Serah terimanya kontan Asalkan serah terimanya kontan Saya ulangi Asalkan serah terimanya kontan Yaitu Emas yang senilai Emas yang dimiliki oleh orang tua tersebut Itu kontan diserahkan kepada Sang anak Ya Kemudian Setelah itu uang dianggap Lunas Demikian Lalu mana serah terima uangnya? Ya Kita katakan waksudnya jual beli seperti ini Ya Ini jual beli Barang-barang ribawi Karena Emas Ini adalah Termasuk Bahkan Dia menjadi asal Bagi apa? Mata uang Ya Dan mata uang ini Yaitu rupiah Dan semisalnya Ini termasuk dikategorikan kepada emas Karena dia Seperti Mata uang Ya Sebagai alat tukar Demikian Saman Sebagai saman Ya Maka dipersyaratkan Sebagaimana Sahabat Nabi S.A.W Ya Apabila berbeda Jenis-jenis ini Maka Apabila berbeda Jenis-jenis ini Maka Jualah dengan Harga yang Kalian inginkan Asalkan Kontan Asalkan Kontan Demikian Para musim Rahimah Jika kontan Maka dibolehkan Mungkin ada yang bertanya Bukankah Tidak ada penyerahan uang Walaupun Dikatakan Bahwasanya Ya Emasnya telah diserahkan Maka kita katakan Ya Uang tersebut Itu Fidzimah Namanya Ya Karena dia hutang Maka dia Fidzimah Yaitu dalam tanggungan Orang tua Ya Seolah-olah Bahwasanya Ya Anak tersebut Dia membawa Sebuah Membawa uang tersebut Ya Yang saat itu Ada pada orang tuanya Lalu dia menerima Pembayaran Berupa Uang Berupa Emas Kemudian Uang tersebut Kontan Ketika itu Ya Diserahkan Karena itu untuk menutup hutang Maka dianggap selesai Ya Nah ini kita katakan Seperti Pembahasan yang terdahulu Ini termasuk dalam Qabat Ya Qabat Ya Pembahasan qabat Dia itu serah terima Yang kontan Demikian para muslim Rahimani Warahimakum Jadi yang seperti ini Dibolehkan Ya Ada pun Selisih diantara Antara harga pasar Dengan harga yang dijual Kepada sang anak Maka Maka Wallahu tala'alam Selisih seperti ini Ya Maka kita katakan Selisih seperti ini Maka Kembali kepada Jual Beli Berdasarkan Kerelaan Karena Rasulullah Mengatakan Kalau berbeda Ya Kalau berbeda dia Apa namanya Jenis-jenisnya Maka silahkan jual Sesuka kalian Walaupun dia berbeda Dengan harga pasar Ya Maka Tidak masalah Demikian Asalkan Atas dasar kerelaan Dan ternyata disini Ya Sang anak rela Dan orang tua pun rela Demikian Maka Wallahu tala'ala Ya Saat ini Ya Saat ini Saya berpendapat Untuk kasus yang ditanyakan Adalah Boleh dan halal Ya Tidak ada riba padanya Ya Tidak ada riba padanya Kalaulah mungkin Maaf ini Saya mungkin Menduga Ada orang Berpemahaman begini Mungkin Ada yang mengatakan Seperti ini Barangkali Perbedaan harga Kalau di luar tadi Harga pasar Sekitar 16.800.000 rupiah Ya Sementara dengan Anak Itu 15 juta Selisihnya Itu 1.800.000 rupiah Ini seolah-olah Bentuk manfaat Yang didapatkan Oleh anak Dikarenakan Apa Hutang Begitu kira-kira Ya Bisa jadi Diduga demikian Baksudnya ini riba Disebut dengan riba apa Alkor Riba hutang Pihutang Pertanyaan saya Ada gak kesepakatan itu Sebelumnya Tidak ada Demikian Tidak Tidak ada Tidak ada Kesepakatan tersebut Di awal Tidak ada kesepakatan Begitu Dan ini di akhir Dan ini di akhir Untuk Pembayaran Hutang Rasulullah Pernah melebihkan Pembayaran hutang Tapi di akhir Tidak ada Kesepakatan Di awal Pernah kita sebutkan Bahasanya Rasulullah S.A.W. Itu pernah Berhutang Kepada Jabir bin Abdillah R.A Kalau tidak salah Ini hadis Muslim Jabir R.A Datang kepada Nabi S.A.W. Salah-salah Priwetnya Namanya Mis'ar Datangnya Di waktu Duhat Rasulullah Perintahkan Jabir Bin Abdillah Untuk Solat Diperintahkan Untuk Solat Setelah Solat Rasulullah Bayar Hutang Jabir Mengatakan Wazadani Dan Beliau Menambahkan Kepadaku Di akhir Akad Bayar Hutang Dengan Cara Melebihkan Lihat Di akhir Akad Orang tua Ini Tanpa Ada Kesepakatan Sebelumnya Melebihkan Kalau Dianggap Ini sebagai Bentuk Melebihkan Betul Melebihkan Tapi Ini di akhir Tidak ada Kesepakatan Selesai Masalah Tidak Riba Bila Mungkin Bisa Juga Dikatakan Bahasanya Bentuk Yang lain Bahasanya Ini Tidak Riba Bila Terjadi Ternyata Orang tua Dengan Anak Tersebut Contohnya Orang tua Ini Biasa Juga Memberi Kepada Sang Anak Kebetulan Dikarenakan Orang tua Ini Butuh Hanya Pinjam Dari Anaknya Uang Tersebut Kalau Seorang Orang tua Contohnya Dia Memberikan Sebelum Adanya Hutang Ini Biasa Juga Memberikan Karena Memang Seorang Orang tua Biasa Suka Memberi Kepada Anak Lantas Contohnya Ketika Punya Hutang Juga Katakanlah Memberi Senilai 1.800.000 Rupiah Maka Apakah 1.800.000 Rupiah Ini Terhitung Riba Yang Ini Merupakan Kebiasaan Sebelum Orang tua Ini Juga Sering Memberi Maka Kita Katakan Tidak Tidak Mesti Kebiasaan Itu Menjadi Hukum Artinya Kebiasaan Orang tua Memberi Ini Menjadi Hukum Juga Ketika Sebelum Akat Dan Setelah Akat Menjadi Hukum Sebelum Akat Hutang Orang tua Biasa Memberi Setelah Ada Akat Hutang Orang tua Biasa Memberi Apakah Pemberian Setelah Adanya Hutang Ini Terhitung Riba Jawabannya Tidak Pertama Tidak Disepakati Yang Kedua Ini Kebiasaan Demikian Baik Orang Masih Rahim Jadi Tidak Ada Riba Saya Hanya Ingin Menyebutkan Dugaan Riba Itu Mungkin Ada Pada Akat Ini Tapi Saya Katakan Dugaan Ini Sudah Saya Bantah Semoga Bisa Dipahami Berikutnya Ada Pertanyaan Ustaz Apa Tolak Ukur Miskin Di Zaman Kita Sekarang Selayaknya Layak Diberi Sedekah Atau Bantuan Zakat Ada Orang Yang Tak Punya Rumah Namun Dia Punya Sepeda Motor Yang Bagus Ada Orang Tak Punya Uang Karena Tidak Bekerja Namun Kondisi Fisiknya Masih Mampu Bekerja Dan Apa Standar Miskin Di Kota Dan Di Kampung Itu Berbeda Apakah Standar Miskin Kota Kampung Itu Berbeda Baik Ya Kalau Tidak salah Kita Pernah Sebutkan Pada Pertemuan Yang Lalu Hadis Nabi Sallallahu 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 Sementara Dia memiliki Sesuatu Yang mencukupi Dia Maka Sesungguhnya Dia Sedang Memperbanyak Api Neraka Para Sahabat Bertanya Ya Apa Mencukupi Dia Rasulallahu Maka Rasulallahu Mengatakan Dia memiliki Sesuatu Yang Mengenyangkan Sehari Dan Semalam Apabila Seseorang Meminta-minta Sementara Dia memiliki Sesuatu Yang Mencukupinya Untuk Dimakan Sehari Semalam Maka Ini Orang Cukup Oleh Karena Nabi Menggunakan Kanima Ghina Ya Yuhni Cukup Demikian Kalau Bahasa Indonesia Dizimakan Dengan Kaya Ghina Berarti Kurang dari Itu Dia Tidak Cukup Itulah Dikatakan Miskin Ya Seperti itu Jadi Contohnya Seseorang Yang Dia Tidak Memiliki Kecukupan Untuk Besok Atau Untuk Hari Ini Dia Harus Cari Hari Ini Ternyata Dia Dapatkan Kurang Ini Orang Miskin Orang Miskin Jadi Orang Yang Tidak Memiliki Kecukupan Untuk Makannya Hari Ini Hari Ini Atau Dia Memiliki Contohnya Beberapa Harta Harta Yang bisa Contohnya Seperti Uang Atau Mungkin Stok Makanan Tapi Ini Makanan Bertahan Hanya Untuk Beberapa Hari Sementara Untuk Berikutnya Dia Belum Tentu Bisa Mendapatkannya Maka Kategorinya Dia Juga Miskin Artinya Miskin Dalam Waktu Berikutnya Katakanlah Stok Makanan Atau Uang Yang Dimiliki Itu Cukup Untuk Sepekan Berarti Dalam Sebulan Itu Dia Miskin Karena Untuk Pekan Berikutnya Dia Tidak Memiliki Apapun Kalau Dia Bekerja Mungkin Masih Kurang Atau Dia Orang Sakit Tidak Bisa Bekerja Demikian Maka Dia Miskin Seperti Itu Orang Miskin Boleh Meminta Minta Boleh Tapi Sebaiknya Berusaha Lebih Baik Itu Lebih Utama Demikian Seperti Itu Demikian Nah Orang Miskin Itu Berhak Untuk Mendapatkan Harta Zakat Zakat Fitri Zakat Mal Berhak Seperti Itu Apakah Seseorang Memiliki Sepeda Motor Bagus Ini Dikatakan Dia Bisa Miskin Atau Tidak Miskin Tidak Juga Tidak Mesti Bisa Jadi Miskin Kenapa Dia Punya Sepeda Motor Untuk Usaha Contohnya Dia Memiliki Sepeda Motor Untuk Usaha Hanya Saja Dia Tidak Mendapatkan Mendapatkan Sesuatu Yang Mencukupi Di Contohnya Dia sudah Berusaha Dia dengan Sepeda Motornya Dia berkeliling Untuk Jualan Penjual Keliling Barang Degangan Tidak Laku Atau Laku Sedikit Hanya Hanya Cukup Untuk Makan Di Siang Hari Untuk Malam Mungkin Dia Hemat Dia Tidak Makan Atau Mungkin Dia Mengulur Waktu Sampai Mungkin Sore Sehingga Besok Cari Lagi Demikian Hari 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 Itu Itu Dia Standar Makanan Di Hari Tersebut Demikian Para Maslim Rahimah Tentunya Yang Seperti Ini Atas Dugaan Kuat Kita Bahwasanya Dia Ini Kekurangan Makanan Begitu Kalau Kita Bertanya Kepada Seseorang Tersebut Tentang Kondisinya Terkadang Seseorang Tidak Mau Menceritakan Kondisinya Bahkan Dia Malu Terhina Kan Begitu Nah Kalau Kita Tanyakan Apa Yang Anda Dapatkan Pada Hari Ini Kan Begitu Apakah Yang Anda Bisa Makan Hari Ini Boleh Enggak Lihat Contohnya Dapurnya Nah Ini Bahaya Kita Bisa Mendapatkan Cukup Kita Lihat Menurut Kasat Mata Kita Lihat Dia Kekurangan Dia Sulit Demikian Sakit Sakit Bekerja Pun Tidak Bisa Bergerak Lebih Cekat Begitu Cekatan Wallahu Ta'ala Alam Seperti Itu Baik Pertanyaan Berikutnya Ustaz Apakah Saat Penyerahan Zakat Mal Kita Perlu Menyampaikan Bahwa Itu Zakat Dari Fulan Perlu Kita Ketahui Bahwasannya Pembayaran Zakat Itu Merupakan Bentuk Ibadah Bahkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menjadikan Itu Sebagai Rukun Islam Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bunia Islam Mu'ala Khamsin Islam Itu Dibangun Diatas Lima Pondasi Lima Rukun Yang Disebutkan Yang ketiga Adalah Wa'ita Izzakah Membayar Zakat Jadi Membayar Zakat Itu Merupakan Ibadah Ibadah Itu Para muslim Berbeda Dengan Mu'amalah Ibadah Itu Adalah Interaksi Kita Dengan Allah Sementara Mu'amalah Kita Adalah Interaksi Kita Dengan Sesama Manusia Zakat Termasuk Ibadah Maka Kita Sedang Berinteraksi Dengan Allah Subhanahu Wa'Ta'ala Oleh Karenanya Tidak Perlu Ada Akat Di Dalam Di Dalam Ibadah Seperti Seseorang Mengatakan Ya Ya Allah Aku Mau Sholat Dua Rekaat Ya Karena Allah Ta'ala Karena Mu'ya Allah Itu Tidak Perlu Kenapa Karena Allah Allah Mengetahui Apa yang ada Dalam hati Manusia Tidak Perlu Ada Akat Jadi Tak perlu Dilafatkan Dia Karena Itu Terkait Dengan Ibadah Kepada Allah Butuhnya Ada Lafad Tidak Terkait Dengan Manusia Seseorang Manusia Makanya Makanya Sebagian Ulama Mempersyaratkan Adanya Akat Ungkapan Ungkapan Akat Ijab Kabul Dalam Bentuk Lafad Ya Dalam Urusan Mu'amalah Interaksi Antar Manusia Nah Para Musim Rahimani Warahimakum Allah Seperti Itu Jual beli Ada akat Yang harus Disebutkan Walaupun Pendapat Yang kuat Bisa Dengan akat Bisa Juga Dengan Tidak Dengan Tanpa Akat Demikian Seperti Itu Bisa Demikian Para Musim Rahimani Warahimakum Hanya Saja Perlukah Kita Menyebutkan Ketika Bayar Zakat Kepada Orang Yang Berhak Dengan Mengatakan Ini Saya Berzakat Karena Allah Tak Perlu Kenapa Karena Itu Ibadah Dikhawatirkan Malah Malah Dua hal Pertama Tidak Ikhlas Karena Harus Menyebutkan Setiap Apa yang Mau Dilakukan Dari Ibadah Ibadah Yang Sedang Dikerjakan Yang Kedua Adalah Ini Malah Bisa Menyakiti Orang Yang Diberi Karena Ketika Ketika Sakit Terlihat Kurus Lantas Dia Mendapatkan Zakat Padahal Memiliki Harta Ketika Orang Yang Membayarkan Zakat Tersebut Menyatakan Ini Adalah Zakat Kebetulan Waktu Itu Zakat Fitri Zakat Fitrah Begitu Kata Orang Maka Marah Si Orang Tua Ini Kenapa Karena Dia Tahu Zakat Fitrah Zakat Fitri Zakat Itu Untuk Orang Miskin Dia Marah Dan Tersinggung Karena Dia Dianggap Miskin Bahkan Dia Mengatakan Bisa Mengganti Sepuluh Kali Lipat Seingat Saya Begitu Bisa Mengganti Sepuluh Kali Lipat Apa Yang Diberikan Oleh Mereka Kepada Dirinya Karena Begitu Tersinggung Dia Demikian Demikian Jadi Tidak perlu Diucapkan Tidak perlu Dilafatkan Pertama Karena Itu Ibadah Kepada Allah Yang Kedua Supaya Tidak Tersinggung Orang Demikian Kalau Mau beri-beri Saja Tidak Masalah Wallahu Ta'ala Ada pertanyaan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini pertanyaannya Menyimpang Bagaimana Petunjuk Allah dan Rasulnya Tentang Sebagian orang Yang belajar Tarekat Atau Tasawuf Yang mereka Menjadikan Mimpi Dari Guru Mereka Sebagai Amalan Baik itu Zikir Atau Ibadah Ibadah Lain Tolong Jelaskan Baik 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 Kita jawab Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perlu kita ketahui Bahwasannya Ya Urusan Ibadah Seperti Zikir Amalan Ya Ini adalah Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Rasulullah Tidak Boleh Tidak Boleh Menetapkan Sebuah Bentuk Amalan Ibadah Kecuali Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Menegur Ya Manusia Amlahum Syuraka'u Syara'u Lahum Malam Ya'zan Bihillah Apakah Mereka Memiliki Sekutu-sekutu Yang memberikan Ya Menetapkan Syariat Untuk Mereka Sesuatu Yang Tidak Allah Berikan Izin Ya Untuk Hal tersebut Allah Tegur Demikian Dan Tentunya Ibadah-ibadah Seperti ini Barama Subhanahu Rahimani Warahimakum Allah Ya Itu Harus Sesuai Dengan Penetapan Ketetapan Dan Sesuai Dengan Perintah Allah Karena Sesungguhnya Allah Tidak Ridho Dia Diibadahi Dengan Cara Manusia Dengan Kreasi Manusia Tidak Allah Hanya Ridho Dia Diibadahi Dengan Caranya Sendiri Demikian Oleh Karenanya Allah Mengutus Nabi Dan Rasul Untuk Mengajarkan Kepada Manusia Hamba Hamba Allah Ya Mengajak Mereka Beribadah Kepada Allah Dan Diajarkan Bagaimana Beribadah Tersebut Kepada Mereka Demikian Selain Itu Juga Ternyata Allah Membekali Nabi dan Rasul Tersebut Utusannya Tersebut Dengan Kitab Panduan Kitab Suci Demikian Para muslim Rahimani Warahimakumullah Dengan kitab Suci Dibekali Baik Warahimakumullah Oleh karenanya Nabi kita Muhammad S.A.W. Bersabda Man Amila Amalan Laisa Alihi Agru Nafah Waradun Rawah Muslim Siapa Saja Yang Beramal Dengan Sebuah Amalan Yang Tidak Ada Perintah Kami Padanya Maka Tertolak Tertolak Setiap Amalan Yang Tidak Ada Perintah Dari Allah Dan Rasulnya Maka Tertolak Tertolak Untuk Diterima Maka Harus Ada Perintah Ini Menunjukkan Harus Ada Dali Dari Al-Quran Dan Hadis Perintah Wahyu Dari Allah Bukan Dari Mimpi Atau Bukan Dari Inisiatif Sang Guru Tidak Sang Ustad Tidak Tidak Demikian Dan Kalau Ini Dibolehkan Dibenarkan Maka Kita Katakan Kalau Demikian Maka Islam Tidak Lagi Menjadi Sempurna Dan Terus Akan Bertambah Jujur Saya Katakan Kalau Seandainya Dibolehkan Kita Membuat Atau Menginovasi Sebuah Ibadah Amalan Ibadah Dalam Agama Ini Maka Ini Menunjukkan Islam Tidak Sempurna Dan Akan Terus Bertambah Tambah Sementara Allah Mengatakan Pada hari ini Aku telah Sempurnakan Agama Kalian Untuk Kalian Dan Aku Cukupkan Ni'mat Kota Sekalian Dan Aku Ridhoi Islam Sebagai Agama Bagi Kalian Surah Al-Mak Idayah 3 Kesempurnaan Islam Ini Telah Allah Legitimasi Menunjukkan Bahwasanya Tidak Butuh Tambahan Dan Tidak Boleh Dikurangi Tidak Ada Pengurangan Demikian Para Muslim Maka Jangan Ditambah Dan Jangan Dikurangi Jangan Diinovasikan Dalam Ungkapan Yang lain Nabi Kita Muhammad Bersabda Siapa Saja Yang Menginovasikan Mengada Adakan Dalam Urusan Agama Kami Ini Sesuatu Yang Bukan Darinya Maka Tertolak Tertolak Kalau Mau Diterima Jangan Mengada Ngada Oleh Karenanya Abdullah Ibn Mas'ud Mengatakan Ittabi'u Walatabatadi'u Faqadakufitum Beliau Mengatakan Ikutilah Kalian Ikutilah Ngikut Saja Kalian Yang sudah Ada Diikuti Walatabatadi'u Jangan Mengarang-ngarang Yang baru Faqadakufitum Sungguh Kalian Telah Dicukupkan Dengan Islam Yang Sempurna Cukup Sudah Tinggal Belajar Saja Tidak Perlu Kita Mengambil Dari Kreasi Inovasi Atau Kolaborasi Inspirasi Dari orang-orang Yang kita Katakan Mereka Ini Tidak Mendapatkan Bimbingan Wahyu Al-Quran dan Hadis Nabi S.A.W. Maka Kita katakan Semoga Allah Kita doakan Kepada Sesudara Kita Ini Dan Kita berdoa Juga Untuk diri Kita Demikian Sesudara Kita Yang lainnya Kita berdoa Agar Allah Berikan Hidayah Kepada Mereka Dan Kita Untuk Terus berat Di atas Petunjuk Allah Bimbingan Allah Wahyu Allah Sampai Menuju Surga Allah Demikian Beramal Dengan Dalil Dengan Al-Quran Dan hadis Nabi S.A.W. Sesuai Dengan Pemahaman Salaf Salih Bukan Dengan Inovasi Kreasi Inspirasi Dan Seterusnya Dari Para guru Dan orang-orang Lain Semoga Bermanfaat Mohon maaf Atas segala Kekurangan Dan kesalahan Tentunya Yang benar Datangnya Dari Allah S.W.T Yang salah Datangnya Dari saya Pribadi Demisikan Syaitan Kepada Allah Saya mohon ampun Kepada Para hadir Sekalian Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh